selamat menikmati langkah pertama kita membuat garis lurus di atas lembar kertas dan kita letakkan selapas tangan kiri kita perlu diperhatikan bagian jari manisnya kita letakkan sejajar dengan garis kemudian kita bentuk menggunakan bolpen atau pensil berikut penempatan hasil jaring praktikum sex and friends bed dengan menggunakan lapak tangan gula kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu beberapa sifat yang diwariskan yang ditentukan oleh gen autosomal ekspresinya ada yang dipengaruhi oleh jenis kelamin nah sifat tersebut dapat terlihat pada kedua jenis kelamin tetapi pada salah satu jenis kelamin ekspresinya lebih sering dibandingkan jenis kelamin lainnya nah seperti hanya pada jari terunjuk yang lebih pendek berikutnya dominan pada laki-laki sedangkan pada perempuan bersepatan socialis nah dalam hal ini kita ketahui bahwa jari terunjuk yang saya gunakan itu hasilnya lebih panjang daripada jari manis sehingga genotik yang dapat kita ketahui yaitu L besar L kecil ataupun L kecil L kecil terima kasih selamat menikmati terima kasih